Halo teman-teman, selamat malam. Kali ini saya kembali akan berbagi tips tentang bagaimana caranya mempromosikan video YouTube kita di Google AdWords ya teman-teman. Nah, karena mempromosikan video YouTube kita di Google AdWords itu berbayar, maka tentu saja kita harus punya saldo terlebih dahulu di akun Google AdWords kita ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mau tahu bagaimana caranya top up atau deposit di akun Google AdWords, teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya, kemarin kebetulan saya sudah bikin tutorialnya bagaimana cara melakukan top up atau deposit di akun Google AdWords kita ya teman-teman. Tentu saja, kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara melakukan atau mengiklankan video YouTube kita di akun Google AdWords ya teman-teman. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita masuk dulu ke channel YouTube kita ya teman-teman. Kemudian kita klik di sini. Di sini juga bisa, namun saya akan mencoba yang di sini ya teman-teman. Karena saya akan membuka YouTube klasik ya teman-teman. Kemudian kita lewati, di sini buka versi klasik atau versi yang lama ya teman-teman. Di sana lebih enak kalau menurut saya. Nah, kita di sini tinggal pilih ya teman-teman. Video mana yang akan kita promosikan di Google AdWords ya teman-teman. Di sini kita tinggal pilih teman-teman yang mana. Nah, saya akan mencoba untuk mempromosikan yang ini ya teman-teman. Nah, sebelumnya teman-teman bisa lihat ya. Di sini sebelum saya promosikan jumlah tontonnya baru, jumlah tayangnya baru 64 ya teman-teman. Nah, di sini juga saya sebetulnya tidak hanya sekedar membuat tutorial, tetapi saya juga ingin membuktikan apakah dengan melakukan promosi video YouTube kita di Google AdWords itu betul-betul bisa meningkatkan jumlah view atau juga menambah jam tayang. Seberapa besar pengaruhnya atau seberapa besar peningkatan jumlah jam tayangnya ya teman-teman. Nanti setelah saya melakukan ini, maka akan saya kasih tahu juga kepada teman-teman ya seberapa banyak jumlah penambahan jumlah viewer atau jam tayangnya ya teman-teman. Untuk pemilihnya kita klik di sini ya teman-teman. Kemudian klik di sini promosikan. Kemudian kita akan dibawa ke halaman Google AdWords. Kemudian klik starter. Kita masuk. Nah, di sini ada kolom nama promosi ya teman-teman. Nama promosi itu kita kasih judul video tutorial kali ya. Video tutorial ya. Kemudian di sini kita harus memilih ya teman-teman. Bagaimana Anda ingin menampilkan iklan di YouTube. Kita tinggal pilih ini aja nih ya teman-teman. Pilihan yang pertama diputar secara otomatis sebelum video YouTube lain. Kemudian yang kedua ditempatkan sebagai thumbnail di samping video terkait atau di halaman beranda YouTube. Teman-teman tinggal pilih yang mana ya. Oke, saya coba yang ini ya teman-teman. Kemudian setelah kita klik yang ini maka akan tampil seperti ini ya teman-teman. Thumbnail kita akan tampil seperti ini di seluler. Kemudian kalau di desktop akan tampil seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini kita harus mengisi judul ya teman-teman. Judulnya ini kita masukin aja. Secara verifikasi pin Google AdWords. Kemudian di sini untuk menambah view viewer. Atau jam tayang. Kemudian kita klik lanjut di sini. Di sini ada penargetan lokasi ya teman-teman. Dimanakah lokasi pelanggan Anda? Kita di sini tinggal pilih ya teman-teman. Kemudian klik aja Indonesia gitu ya. Indonesia. Kemudian tambah lagi misalkan. Filipina atau Malaysia atau Thailand ya. Thailand misalkan. Thailand. Kemudian bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Thailand. Kemudian kita klik lanjutkan. Nah, di sini ada demografi ya teman-teman. Apa gender, berapa usia, dan apa status keluarga dari orang yang ingin Anda jangkau. Teman-teman tinggal centra aja semua ya teman-teman. Kecuali mungkin yang 65 atau ya seperti itu. Terserah teman-teman. Mau di centra semua juga nggak apa-apa. Niat pelanggan. Apa produk atau layanan yang ingin dibeli atau digunakan pelanggan Anda. Karena kita bukan bentuknya bukan produk. Kita ini kan mempromosikan video ya. Berarti ini nggak perlu ya teman-teman. Nggak perlu di centra ya teman-teman. Jangkau orang-orang yang ingin membeli produk atau ini. Jangkau pelanggan dengan niat yang umum. Ini aja mungkin ya. Kemudian klik lanjutkan. Di sini anggarannya terserah kita ya teman-teman. Mau buat anggaran berapa. Kalau usah coba 10.000. 10.000. Kemudian klik buat kampanye. Oh ini salah ya teman-teman. Kalau tanda merah gini ini kebanyakan mungkin. Coba klik lanjut. Kita tadi udah di sini. Buat kampanye. Di sini terjadi kesalahan internal. Coba lagi nanti. Kita buang cara verifikasi pin. Kemudian kita lanjutkan. Buat kampanye. Buat kampanye. Nah. Di sini kita sudah masuk ya teman-teman. Nah setelah kita disetujui seperti ini. Kita tinggal pergi ke setelan ya teman-teman. Tinggal pergi ke setelan. Anggaran 10.000. Kita. Yang pertama kita. Harus. Tanggal mulainya di sini. Kita harus isi ya teman-teman. Tanggal mulainya. Sekarang tanggal 18 ya teman-teman. Sekarang tanggal 18. Kemudian tanggal. Akhir kampanye nya. Kita harus. Misalkan. Kita punya budget 50.000. Untuk berarti untuk 5 hari. Karena tadi. Dalam 1 hari itu 10.000 ya teman-teman. Kita pilih. Tanggal 12. Eh 18. 18. 19. 20. 21. 22. Sampai tanggal. 22 berarti ya teman-teman. Sampai tanggal 22. Oke. Simpan. Kemudian kita. Mana lagi ya. Nah ini sudah masuk ya teman-teman. Kemudian kita. Sampai pergi ke ringkasan. Kita harus menyetting ini ya teman-teman. Sebentar. Setelan. Ini sudah. Kita pergi ke grup iklan. Nah kita harus. Nah disini. Si pipi maksimalnya. Jangan terlalu banyak ya teman-teman. Sebelumnya saya sudah melakukan 250 ya teman-teman. Kita klik aja di rubahnya jadi 250. 250 ya teman-teman. Seperti itu. Setinggalnya kita harus. Kita setting dulu ya teman-teman. Ini aktifkan ya teman-teman. Mengaktifkan grup iklan ya teman-teman. Kita aktifkan disini. Kemudian kalau kita mau. Menempatkan iklan misalkan di. Di channelnya siapa gitu yang terkenal ya teman-teman. Kita juga bisa. Kita tinggal pilih disini. Misalkan. Nanti kalau kita pilih di channel-channel yang sudah besar. Nanti video kita bakal muncul disitu ya teman-teman. Kita tinggal pilih aja di channelnya siapa gitu. Mana ya disini. Pokoknya teman-teman tinggal pilih siapa. Channel siapa yang mau teman-teman target gitu ya. Yang kira-kira channel yang sudah besar gitu. Yang banyak penontonnya. Kita tinggal pilih aja. Siapa ya. Mana tadi ya. Enggak juga enggak apa-apa sebetulnya. Sini enggak ada yang saya kenal ini apa namanya. Channel-channelnya. Nanti juga bisa di itu ya teman-teman. Bisa di edit gitu. Kalau teman-teman udah. Kira-kira udah. Pengen ditempatkan di channelnya siapa gitu. Bisa di edit. Nah ini sekarang udah aktif ya teman-teman. Intinya caranya seperti itu. Ini yang kemarin sudah saya. Promosikan teman-teman. Nah itu aja ya teman-teman. Yang bisa saya bagikan kali ini. Buat teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Tentunya. Buat teman-teman. Para youtuber pemula ya. Yang tentunya sangat. Memang sangat sulit ya teman-teman. Kita untuk mendapatkan viewer itu. Tentunya dengan mempromosikan video youtube kita di Google AdWords itu. Sangat membantu. Untuk meningkatkan jumlah viewer ya teman-teman. Namun peningkatannya seberapa. Itu pun mungkin tergantung video kita yang kita iklankan ya teman-teman. Tidak terus dijamin 100% jadi meledak jumlah viewer ya. Tidak juga ya teman-teman. Bergantung juga kepada video kita sejauh mana diminati oleh para penonton kita ya teman-teman. Oke terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah nyimak. Jangan lupa klik tombol subscribe dan juga like jika video ini bermanfaat ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.